TransTV tapi yang punya ciri khas khusus gitu Gue modalin semuanya Lo terserah lo mau melakukan pake sistem leadership apa Tapi gue percaya sama lo Sampai akhirnya dia bikin sendiri gitu loh Ya kan Dan setelah Wisnu Utama lepas Apa sih melepaskan TransTV Akhirnya apa? Sekarang TransTV gak terlalu bagus kan Saat ini kayaknya yang hanya bisa ngedompleng ratingnya TransTV itu Hanya hitam putih sama matan ajwa Bener gak? Temen-temen merhatiin gak? Kita jangan bandingin sama Indosiar dan Anteve ya Itu kan kayaknya udah Apa sih? Ciri khasnya sudah beda gitu Karena kan kalau net entertainment itu kan lebih Apa sih? Dia ciri khasnya, visi-misinya, yel-yelnya adalah Media elektronik Zaman sekarang sekali kan Semua bisa diakses melalui Youtube Dengan kualitas HD yang sangat baik Betul Terus Saya juga udah lama sih gak nonton TV Tapi saya baca berita Karena itu bisnis ya Saya selalu melihat berita itu dari segi bisnis soalnya Karena background saya bisnis gitu Terus Dan bisnis utama dia juga punya background Dia adalah ahli sinematografi Di perfilman Hollywood selama lebih dari 10 tahun di Amerika Jadi memang dia salah satu Apa sih? Orang yang bergerak di bidang entertainment bertangan dingin ya Apapun yang dia pegang pasti berhasil Kayak gitu Terus sekarang pertanyaannya tadi ya bagus tuh Pertanyaan dari Mbak Wiwi ya Nah mis, gimana jika kasusnya karyawan yang sudah kita percaya Yang sudah tahu rahasia dapur-perusahaan kita Terus keluar membangun usahanya sendiri Yang mirip dengan usaha kita Bagaimana menyikapinya Gak usah takut Bagaimana menyikapinya Gak usah takut Kalau kita takut berarti ya itu akhirnya Namanya kita ketika membangun usaha itu Kita gak boleh takut gitu Ya udah Contoh misalnya kita mempercayakan ke seseorang Contoh kayak tadi yang kasusnya Microsoft ya Bill Gates itu Dia bilang 30 orang keluar udah deh Collapse gitu ya Usaha gue gitu Tapi dia gak akan takut kan Dia kan gak cuma sampai Itu aja kalimatnya Dia juga udah punya backup lagi Apa? Backup plannya Seorang pengusaha dia pasti akan punya banyak rencana Rencana A, rencana B, rencana C Lo mau culik karyawan gue Gue udah nyiapin bibit-bibit baru setelah lo Kayak gitu Karena pasti juga banyak orang Juga yang bakal mengejar posisi lo Gitu Dan ketika misalnya anda sebagai pemiliknya Anda juga harus menyiapkan beberapa strategi Ketika dia ingin membuat yang lebih bagus Seharusnya TransTV jangan takut Tetap berusaha inovasi-inovasi yang baru Sayangnya enggak gitu Sayangnya TransTV mulai tenggelam ya kan Dengan acara-acara yang semakin biasa menurut saya gitu Ya kan Kalau dia enggak pinter menjaga si siapa Acara hitam putih sama mata Najwa gitu ya Saya pikir udah enggak ada lagi acara yang dengan kualitas rating tertinggi disana Ini rating dalam arti yang memberikan informasi ya Bukan rating cuma sekedar yang buat hura-hura nyanyi-nyanyi alay-alay gitu ya Bukan ya Kadang kan rating biasanya tidak memberikan edukasi ya Lebih ke arah cuma mengejar sensasi doang Kayak gitu Tapi kalau net itu kan dia benar-benar kreatif ya kan Ada Tonight Show Terus dia juga punya Apalagi sih Net look, net design Untuk desain rumah Terus dia juga Ada Sarah Sehan Terus dia Ada apa lagi sih Banyak ya Ada The Comment Terus dia juga ada Apa sih itu yang lawakan-lawakan Yang bareng Yang TTS itu yang main tebak-tebak teka-teki silang Ya kan Dan banyak lain-lain hal sebagainya Oke Jadi udah terjawab ya Mbak Wiwi ya Pertanyaannya ya Nggak usah takut Kalau misalnya ditiru Berarti sebagai pemilik perusahaan Kita juga harus bisa berinovasi Contoh misalnya kita buat makanan Ya kan Makanan apa sih Oleh-oleh hasda Apa sih Oleh-oleh buah tangan Misalnya apa Semua tipenya sama Ya kan Kayak misalnya dari Apa sih Dari Sumatera Utara Itu apa sih namanya Napoli Medan Terus juga Gigi Jakarta Ya kan Dari Nagita Slavina Terus dari Bandung Itu ada Laudia Sintiabela Terus dari mana lagi Provinsi-provinsi lain Banyak segala macemnya Terus misalnya dia mikir Kalau misalnya sampai kecuri Ide nya gimana Ya nggak usah takut gitu Mungkin dia udah menyiapkan lagi Apa sih Backpackingan setelah itu Ya kan Mungkin disediakan juga Nggak cuma hanya oleh-oleh Misalnya Apa ya Selain oleh-oleh sih Yang orang butuhkan itu Ya saya kurang tahu lah ya Tapi pasti Dia juga adalah Menyediakan gitu Dan sebenarnya juga Apa sih Kue oleh-oleh artis itu Bukan artis itu Yang memiliki gitu ya Bukan si Vidi Aldiano Bukan si Nagita Slavina Bukan semuanya Tapi yang punya tahu nggak Siapa oleh-oleh itu Bisnis itu Ada yang tahu Yang pemilik dari semua Bisnis kue oleh-oleh artis Maksudnya nggak semua artis Tapi kan itu kan ada beberapa ya Sembilan daerah Kalau nggak salah Sembilan pada delapan Itu siapa yang punya Bukan minjem nama sebenarnya Itu bukan minjem nama Itu memang kayak semacam kerjasama Kemitraan Yang punya itu Janah Corporation Yaitu Si Zazkia Sungkar Sama suaminya Irwansyah Itu yang punya Janah Corporation Jadi dia menemukan Satu chef Ya kan Itu ceritanya itu Dia kenal dengan Satu orang chef Ya kan Yang bisa membuat Sebuah inovasi kue Terus dia ingin memasarkan Ingin punya gerai Di beberapa provinsi Karena dia mengamati Orang kalau misalnya Jalan-jalan ini Pasti suka bawa oleh-oleh Ciri khas orang Indonesia itu Ialah ketika Kuenya hampir sama Emang sama kuenya Cuma di apa sih Lapisannya dibolak-balik Contoh kalau misalnya Kayak di Bandung itu Misalnya yang lapisan atasnya Itu kayak misalnya Mungkin yang krimnya Yang bawahnya itu Mungkin kayak pie-nya Yang terakhir itu Misalnya bolunya Nah begitu sampai Di pekan baru Itu dibalik lapisan-lapisannya Tapi sebenarnya Semuanya sama Ya kan Bahkan sampai Apa sih Model iklannya di Instagramnya Pun tulisannya sama Yang beda itu Cuma warna-warnanya aja Gitu Jadi kayak pattern Cara mereka Mengiklankannya pun sama Gitu Nah mereka cari Cari artis-artis sendiri Sendiri Jadi supaya Orang itu berpikir Bahwa itu sebenarnya Punya artisnya Gitu Padahal tidak Itu dibawah Satu payung Korporasinya Si Janah Corporation Si Zazkia Sungkar Itu Gitu Ya tapi Kalau yang Strudel Yang di Malang itu Beda Itu punya sendiri Ya Di luar Si Janah Corporation Oke Terus Ini ada lagi Kalau misalkan Ada karyawan yang di PHK Lalu membocorkan Kejelekan kebohongan Perusahaan Seperti kasus Minyak goreng Weichuan Di Taiwan Tahun kemarin Apakah ada Perlindungan khusus Dari pemerintah Untuk mantan karyawan Seperti itu Oke Untuk kasus ini Sepertinya itu Tergantung Kebijakan pemerintah Harusnya sih Kalau misalnya Pemerintah yang di negara maju Pada umumnya Dia pasti akan memperhatikan Kesejahteraan karyawan Jadi dia pasti Maksudnya Kesejahteraan Sorry bukan kesejahteraan karyawan Tapi kesejahteraan warga negaranya Jadi jika memang Dia mendapatkan Atau misalnya Melihat isu-isu Seperti ini Cukup signifikan Dia pasti akan memberikan Perlindungan Kayak gitu Kayak misalnya Kalau Apa sih namanya Di Indonesia itu kan Ada LHL Lindungan Apa sih Perlindungan untuk Konsumen ya Konsumen di Indonesia Itu juga ada Mungkin kalau di Taiwan Harusnya ada Pasti ada Perlindungan tersebut Terus juga Enggak harus hanya Memberikan perlindungan Kepada karyawan Tapi sebagai pemerintah Seharusnya dia juga Memberikan teguran Kepada perusahaan tersebut Karena dilihat Dari apa Informasi yang disampaikan Oleh mantan karyawan Bahwa sebenarnya Mereka lalai Dalam melakukan Sistem keamanan Itu kan namanya Safety Sampai ada kelalaian Sekiranya bisa Menyebabkan kebakaran Kasus minyak goreng Kebohongan Itu berarti memang Ada kelalaian Jadi memang dari Negara juga harus Berani melakukan Sebuah tindakan Kayak misalnya Mungkin diberikan Scourcing Atau mungkin diberikan Teguran-teguran Dalam Apa sih Sesuai hubungan Antara negara Dengan perusahaan Selain juga Si negara Memberikan perlindungan Khusus kepada Karyawan tersebut Oh Benerjirah ditahan 5 tahun Oke Karena membocorkan Itu Oke Karena ketahuan Perusahaan Melakukan Kebohongan Oke Baik Siap Terima kasih Terus sekarang Kita lanjut Terus ya Kalau misalnya teman-teman Ada yang mau komen Terus ya Terus konsentrasi Yaitu adalah Strategi pertumbuhan Perusahaan Untuk fokus gitu Melakukan satu aja Maksudnya Dia boleh melakukan Yang lain Tapi dia akan Memfokuskan Satu itu Sebagai Apa sih Ujung tombak Ujung tombak Pertumbuhan Perusahaannya Ya kan Strategi konsentrasi Berusaha Mengarahkan Sumber daya dan dana Untuk satu jenis Produk tertentu Disebut juga Sebagai core businessnya Ya kan Raga pilihan Konsentrasi Meningkatkan Tingkat penggunaan barang Menarik pelanggan Yang dimiliki pesaing Dan mencoba Menarik pembeli baru Yaitu konsentrasi Ya kan Jadi memang Dia lebih fokus Untuk satu jenis produk aja Terus juga Mengandung resiko Lebih kecil Ukuran kinerja Keberhasilan